Yos, inilah DB Info Manga Dragon Ball Super Chapter 95, 96 The New Super Hero Saga Sebelum Gohan datang, markas besar selanjutnya dari Red Ribbon sudah ada yang lebih dulu menyelidiki secara komprehensif. Yang melakukannya tentu saja Krillin. Dia memantau melalui satelit dari markas kepolisian kota barat, menemukan foto yang janggal dari kamera dan memotret sebuah danau. Bosnya pun dipanggil, kemudian kegiatan tersebut bertahan hingga hari-hari selanjutnya. Lalu di premiere movie Clean God 2, Maroon yang tiba-tiba punya hidung, senang dengan tontonannya, tapi emaknya yang android berdarah dingin jelas komplain. Bisa nggak sih filmnya dibuat sedikit nggak lebih idiot dari yang ini? Lalu bagaimana dengan Krillin? Ah, dia malah mendeteksi Ki Gohan, tapi kenapa? Siapa yang ngajak abang nasi yang dosen itu berantem? Informasi berikutnya pun langsung didapat. Jam kepolisian berbunyi, saatnya menghubungi mbak bos tapi bukan Kronoa. Sersan cakep langsung muncul dan meminta maaf kalau sudah mengacaukan jadwal libur Krillin, tapi ini adalah situasi khusus. Situasi khusus yang melibatkan android kah? Waduh, dan akhirnya, markas besar kepolisian kota barat telah menemukan lokasi rahasia milik Red Ribbon. Ada orang, hati-hati, ngumpet-ngumpet aja nelponnya, oke? Lokasi tersebut tepatnya berada di balik danau. Danau itu sendiri pun merupakan kamuflase dengan penggunaan hologram. Nah, tepat di mana lokasi Ki milik Gohan berasal, kan? Dengar semua informasi, Krillin langsung menginfokan dengan Sersan Nutz alias mbak bos. Dia punya feeling yang nggak enak soal ini, jadi biarin si Ultra tampan datang ke lokasi di sana sendirian dulu. Nah, setelah itu barulah dia akan merekomendasikan agar pihak kepolisian bergerak dan mengevakuasi penduduk sipil dari area. Gimana? Oke, nurut, bergerak sendirian? Ingat lho, elu punya janji sama bini ke restoran abis nonton. Bini lu tuh android yang nggak kalah kejam. Permasalahan rumah tangga yang biasa pun terjadi, teman-teman. Terus Android 18 nanya, siapa wanita itu selingkuhan lu? Nggak, bukan. Itu bosnya si Ultra tampan. Bos ya, udah kayak alur cerita Jaf juga nih. Kalau gitu, sang istri pun harus ikut ke lokasi. Ayo lho, di sana bakal ketemu Android dan perginya juga bakal diikutin sama Android. Nasib si Ultra tampan. Kalau di movie, Super Warriors langsung datang bersamaan dengan Bulma sebagai kepala pasukan. Nggak dibahas dulu apa yang terjadi sebelumnya. Sebelum chapter ini muncul, berbikira Android 18 itu datang karena ada tawaran 10 juta zeni. Seperti biasa, eh taunya cemburu sama bos Krilin, toh. Semakin lama nampaknya dia malah tambah bucin, guys. Memang pesona si Ultra tampan memang sudah nggak ada lagi yang bisa melawan. Ayo, siapa sobat DB Info yang iri? Mau banget lho dicemburuin Android cakep kayak nomor 18? Jangan nasibnya kayak fitur Gohan, malah dibunuh di tengah hujan yang bikin dramatis. Jadi, nampaknya, Ribriano memang sudah nggak punya harapan lagi. Tapi sekarang mari kita lihat zona pertempuran di markas besar Red Tribune. Piccolo yang telah jadi Super masih kalah dari Gamma 2. Nasibnya dipertaruhkan. Makan kok sampo! Yee, akhirnya, nama jurus favorit diucapkan Derby. Harus bertahan, nggak boleh jadi donat Raditz si lemah di Saiyan Saga dulu. Gamma 2 berhasil menahan, dia lebih kuat sih. Pecahan energinya nyasar kemana-mana, tapi sayang nggak ada yang mengenai otak-otak Red Tribune. Kata Gamma 2, perintah yang diberikan oleh Dr. Hedo nggak akan pernah salah. Hmm, gini ya. Perintah itu memang bener-bener berasal dari dia. Tapi, taukah Anda? Magenta, itu udah hasut pencipta lu dengan data dan informasi yang salah. Apakah pernah berpikir soal itu? Piccolo Senior, hmm, apanya yang Demon King? Biarpun serem-serem, kalau sekarang dia dikasih DND juga bakalan tewas tanpa harus pakai Saiyan Svis. Gamma 2 yang mendengar nasihat langsung terbang lagi mengecek para petinggi. Tapi, Dr. Hedo masih tetap lugu. Semua baik-baik aja. Magenta juga tetap tenang. Sudah akhiri. Apa Gamma 2 tahu? Kalau memasak adonan tepung terlalu lama, maka hasilnya juga akan lain dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Terus dia lihat lagi Super Piccolo. Itu Demon King. Itu Demon King. Walaupun dia bilang harus sadar, tapi ya ingat, data yang lu miliki. Konflik batin loh jadinya. Satu sisi Gamma 2 mikir, satu sisi masih percaya. Dan inilah keputusan yang akhirnya dia berikan. Di bawah itu adalah jurang. Demon King Piccolonya dikirim menuju keputus asaan. Tapi Gamma 2 pun tahu, kalau masih belum akan cukup, serangan harus ditambah. Habislah sudah Piccolo ya. Mati karena dituduh jadi bapak lu. Menyesakkan. Last ride. Goodbye, oh Super Piccolo Daimau. Coba, ambil kamera atau kirimkan gambar ini ke Gohan. Nanti pasti akan ada hasil yang OP. Tapi di saat itu, Piccolo malah teringat dengan ucapan Senron soal sedikit tambahan ekstra. Ekstra potensial unleashed. Wow, saatnya jeruk dikarbit. Dia ini bukan hanya satu orang aja. Ada kami sama yang lama dan Nail bergabung di dalam tubuh itu. For a love to gojek, keluarlah power. Wah, hasil yang keren bukan? Gohan nggak perlu marah-marah dulu. Awas, Gamma 2. Kena semburan. Sekarang saatnya sejian utama dari jeruk yang udah mateng. Jreng, 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 jreng. Keren loh kalau dilihat kekar-kekar gitu. I'm Orange Piccolo. Hasta la vista, baby. Keadilan yang ditunggu. Khususnya dari para penggemar Piccolo. Kapan kah dia harus dibuat lebih hebat? Jangan cuma jadi babysitter eksklusif milik keluarga Goku. Masyarakat penggemar jeruk hijau nggak akan puas loh. Kalau hanya melihat Super Piccolo yang berwarna lebih muda, dia harus dibuat senyian trik mungkin. And here we go, guys. Akira Toriyama tidak hanya mengubah warna aja seperti kasus yang terjadi sama SSGSS. Dia juga menambahkan tampilan. It's time to make dendeng android. Sudah kekar-kekar. Tapi a little bit extra dari sendron ini kalau dibikir-pikir keterlaluan juga ya. Ayolah Goku, ambil cheat-nya. Kemunculan yang artistik dan luar biasa, guys. Orange Piccolo mantap jiwa. Red Ribbon and Gang bersiap untuk mendapatkan balasan setimpal. Muncul, apakah kalian sudah siap? Dari bodi aja udah bisa kita langsung lihat kalau Orange Piccolo ini adalah mahluk perkasa. Bikin Gama 2 langsung emosi. Dia nggak terima dengan perubahan yang membuat musuh terlihat lebih kuat. Nah ya sudah, buktikan kekuatan sejatimu, wahai Gama. Hajar pukul Orange Piccolo-nya lah. Kok malah nggak ada perlawanan sama sekali. Bahkan namikian jeruk mateng flat doang. Udah jadi ribet ya nggak kayak sebelumnya. Tapi sebagai Android elit, Gama 1 atau 2, dia nggak akan menyerah dengan kemampuan lawan yang power up. Lagi dan lagi, walaupun kita tahu itu nggak guna, bayangkan, ini sudah kayak petarung biasa yang mencoba menjatuhkan RX Robo. Mana mungkin kan, sebuah pemikiran serta pengalaman yang bagus bagi Dr. Hedo merancang Android berikutnya. Lalu yang paling penting, bisakah Gama 2 menahan serangan ini? Delap banget dibantai sama gajah. Der Gama 2, maafkanlah Piccolo yang dulu disuruh belanja-belanja ke pasar dari Cici. One strike KO! Saudara-saudara, nice. Magenta dan Karmin langsung kena mental. Satu Gama jatuh artinya ya fatal. Mana sebelumnya nggak akan ada data soal Orange Piccolo. Dia hadir karena Red Tribune ini. Nasib yang sial deh untuk Sir Gama bonyok tuh. Sedangkan Orange Piccolo sendiri merasa girang banget. Shenron bener-bener nggak bercanda ya soal sedikit tambahan ekstra itu sedikit kata lu. Buat yang pengen tahu soal berapa kekuatan Orange Piccolo ada di video ini. Yang jelas sekarang, Magenta setres berat. Dia hanya bisa mengandalkan tentara-tentara biasa. Serang tembak aja cuma pake mainan doang. Jangankan Orange Piccolo, Kid Goku aja nggak bakalan mati. Kalian ngapain sih liat-liat kalau nggak kasih like? Ayo dong, udah mateng nih. Jangan sampai kayak Magenta juga tuh, putus asa. Karena salah satu petarung andelannya yang dijanjikan oleh Dr. Hedo kalah dengan telak, guys. Jangan lupa support, follow, like, dan orange-kan loncengnya. Cici bakalan dapat pengawal pergi ke pasar yang kekar banget sih ya. Selamat menitmati.